Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Afif, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rektat saya yang berjudul Child Homicide dan Abortus Provocatus. Dimurai dari pendahuluan terlebih dahulu, di mana pembunuhan anak sendiri merupakan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak kandungnya sendiri pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir. Pada tahun 2000-2009 terdapat sejumlah 10.968 kasus forensik yang dibuka etiologi dari kematian tidak wajar pada anak yang tercatat di Departemen Forensik dan Mediko Legal Fakultas Kedokteran UNER di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Berdasarkan pengelolaan data di Departemen IKFML-FK UNER RSUD Dr. Sutomo, dugaan penyebab kematian terbanyak adalah akibat asfiksia dan diikuti dengan kekerasan tumpul dan kombinasinya atau kekerasan tumpul dan diikuti asfiksia. Kemudian untuk abosi sendiri menurut WHO adalah suatu tindakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diminginkan dan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian atau di luar lingkungan logis. Setiap tahunnya di dunia hampir sejumlah 210 juta perempuan hamil dan 135 juta diantaranya melahirkan hidup. Sisanya 75 juta melahirkan bayi mati, baik karena abortus spontan ataupun diinduksi atau provokatus. Kemudian pada tahun 2003 hampir sejumlah 42 juta kehamilan diterminasi dengan sengaja, di mana 22 juta diantaranya dengan cara aman dan 20 juta sisanya secara tidak aman. Kemudian aborsi ini sendiri menjadi kasus yang sering terjadi di Indonesia yang dapat dilihat dari beberapa data yang meningkat dari tahun ke tahunnya dan akhirnya mencapai hingga 3 juta kasus. Padahal ke UHP sendiri abortus provokatus kriminalis ini merupakan tindakan yang dilarang dan akan dihancam hukuman pidana. Kemudian lanjut ke bagian tinjauan pustaka yang pertama untuk child homicide itu sendiri. Jadi definisi dari child homicide atau pembunuhan anak ini sendiri adalah merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya pada saat setelah dilahirkan atau tidak lama kemudian karena alasan takut diketahui telah melahirkan anak oleh orang lain. Ada beberapa kriteria yang dipenuhi untuk memenuhi pembunuhan anak ini sendiri. Gimana harus dilihat dari pelakunya yang merupakan ibu kandungnya, kemudian korbannya ini merupakan anak kandungnya, memiliki alasan takut ketahuan telah melahirkan anak, dan waktunya ini pada waktu melahirkan atau beberapa saat setelah melahirkan. Terdapat beberapa istilah yang bisa diketahui pada pembunuhan anak. Yang pertama ini ada philicide yang memiliki definisi pembunuhan yang dilakukan secara sengaja oleh ibu kandung terhadap anak sendiri. Kemudian juga ada istilah infanticide, di mana infanticide ini memiliki definisi pembunuhan pada bayi 21 tahun atau 12 bulan yang dilakukan oleh ibu kandung sendiri segera atau beberapa saat setelah bayi ini baru dilahirkan. Kemudian juga ada istilah neonaticide, di mana neonaticide ini merupakan subgrup dari infanticide, di mana pembunuhan pada bayi ini dilakukan dalam 24 jam pertama kehidupan dari bayinya. Pada pembunuhan anak atau salihomisat ini juga terdapat dua istilah yang sangat sering disebutkan, yaitu ada life birth dan still birth, atau yang sering kita sebut dengan lahir mati, atau bayi ini lahir hidup atau lahir mati, di mana definisi dari lahir hidup sendiri merupakan bayi yang telah dilahirkan dan menunjukkan terdapat tanda-tanda kehidupan pada bayi itu, di mana tanda-tanda kehidupan ini berupa bernafas, menangis, ditemukannya adanya benyut jantung dan adanya pergerakan otot. Sedangkan definisi dari lahir mati itu sendiri, di mana kematian yang terjadi pada usia gestasi yang lebih dari 24 minggu dan setelah dilahirkan bayi sama sekali tidak menunjukkan terdapat tanda-tanda kehidupan. Kemudian untuk insidensi dari child homicide sendiri, ini saya mengambil dari buku Next Forensic Pathology for Seedition, di mana pada tahun 1970-1994 di Finlandia dilaporkan terdapat 292 pembunuhan anak, dan pada tahun 1980-2000 di Finlandia dilaporkan terdapat 47 dugaan neonatic sites, dan pada 1995-2005 di Austria dan Finlandia dilaporkan terdapat 86 korban di Austria dan 66 di Finlandia. Kemudian pada bulan Juni 2014, media berita di Finlandia melaporkan terdapat 5 mayat bayi yang kurang lebih membusuk telah ditemukan di ruang bawah tanah sebuah rumah pertemuan. Di sini dapat dilihat ada beberapa tugas dari ahli forensik pada klasis child homicide. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi ibu, memperkirakan usia anak, menentukan apakah bayi itu lahir mati atau lahir hidup, dan yang keempat ada menentukan apakah kematiannya dibatuhkan oleh sebab alamiah atau akibat tindakan kelalaian dari petugas majelis. Untuk yang pertama yaitu identifikasi dari ibunya, yaitu dilakukan pemeriksaan terhadap ibunya, di mana bisa dilakukan beberapa pemeriksaannya pertama, dilihat tanda baru melahirkan anak, di mana tanda-tandanya dapat berupa robekan baru pada alat kelamin, ostium uterinya dapat dilewati ujung jari karena terbuka, kemudian terdapat darah yang keluar dari rahim, dan juga bisa dilihat dari ukuran rahimnya, di mana dilihat dari fundus uterinya, apabila pada baru saja melahirkan atau pospartum itu fundus uterinya setinggi pusat, sedangkan jika 6-7 hari pospartum didapatkan, sudah mulai turun fundus uterinya hingga setinggi tulang kemaluan atau oscubis. Selain dari menentukan ukuran rahim itu juga bisa dilihat dari sekresi asi pada payudaranya. Kemudian yang kedua juga perlu ditentukan berapa lama telah melahirkan, di mana dapat dilihat dari robekan alat kelamin yang biasanya sembuh dalam 8-10 hari. Kemudian juga dilihat dari ukuran rahim yang mulai pulih, yang biasanya ini mulai pulih dalam waktu 2-3 minggu. Sedangkan itu juga kita perlu mencari tanda-tanda partus precipitates, di mana didapatkan robekan pada alat kelamin, didapatkan infusio uteri, dan juga kemudian juga terdapat luka pada kepala bayi yang menyebabkan perdaraan di bawah kulit kepala dan perdaraan dalam tenggora. Sedangkan itu juga bisa dilakukan pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan histopatologi dari sisa prasenta dalam darah yang berawal dari rahim. Kemudian tugas ahli forensik yang selanjutnya adalah memperkirakan usia dari anak, di mana ada beberapa metode untuk memperkirakan usia anak, di mana berdasarkan panjang badan, yaitu yang berdasarkan krumus dari HAC. Kemudian bisa ditentukan berdasarkan ciri-ciri pertumbuhan dari organ tertentu dan inti penulangannya. Kemudian kita juga perlu menentukan apakah bayi itu lahir mati atau lahir hidup. Kapan dikatakan bayi ini lahir hidup, di mana bayi ini sudah lahir dan terpisah lengkap dari ibu dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, menangis, jantung yang aktif, dan bergerakan anggota tubuh. Sedangkan pada lahir mati, bayi sudah terpisah dari ibunya, terpisah lengkap dari ibunya, tapi tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan. Kemudian tugas yang keempat yaitu menentukan apakah kematian disebabkan oleh sebab alaminya atau karena tindakan kelalaian. Tindakan kelalaian yang dimaksud ini bisa disebabkan karena adanya inhalasi cairan ketuban atau darah, yang nantinya memungkinkan untuk menyebabkan obstruksi pada seluruh nafasnya dan pada akhirnya menyebabkan asfiksia dan meninggal. Selain itu, juga bisa disebabkan jeratan tali pusat yang nantinya akhirnya akan menyebabkan asfiksia juga. Namun jeratan tali pusat ini juga bisa dilakukan setelah bayi mati dengan maksud untuk menimbulkan dugaan bahwa bayi tersebut mati akibat ilitan tali pusat selama proses kelahiran. Selain itu, juga kelalaiannya disebabkan karena adanya perdaraan tali pusat di mana diakibatkan karena setelah bayi lahir tali pusat tidak diikatkan dengan baik oleh pihak yang melakukan persalinan. Selain itu, kelalaian yang bisa mungkin terjadi adalah lalai membuat hangat si bayinya karena ketika bayi baru lahir ini biasanya terjadi hipotermis hingga perlu dihangatkan di bawah lampu yang hangat. Kemudian untuk pemeriksaan bayi dengan kasus curiga pembunuhan alih forensik harus memeriksa beberapa hal yang penting yaitu yang pertama, apakah bayi tersebut ini viable atau tidak. Kemudian, apakah bayi ini lahir hidup atau lahir mati, beberapa perkiraan lama hidup di luar kandungan, apa sebab kematiannya, dan apakah terdapat tanda-tanda perawatan sebelumnya. Nah, ahli patologi ini sendiri berperan mulai dari awal bayi ini dibungkus dari sampel koran, kanton plastik, kain atau selimut, serta mencari benda asing yang ada dekatnya yang bisa membantu mengidentifikasi bagaimana bayi ini mati sehingga menegakkan proses kematian dari bayinya. Berikut ini ada beberapa gambar di mana bayi ditemukan sudah meninggal. Untuk gambar yang ini, tampak bayinya ini sudah membusuk. Nah, kalau sudah membusuk gini, nanti akan lebih menyulitkan proses otopsi. Kenapa? Karena akan terdapat perubahan-perubahan jaringan di dalam tubuhnya, sehingga akan menentukan hasil dari otopsi itu sendiri. Untuk gambar di wawah ini, ada pembuangan di tempat sampah, dan yang ini, kain yang apa, bayi yang diselimuti oleh, selimut ditemukan di dalam tas belanja. Nah, untuk kematian yang ditemukan di sebuah rumah atau pada suatu tempat, itu sebenarnya harus dievaluasi langsung di tempat kejadian. Dan sebaiknya, pada saat korban masih berada di tempat, untuk melakukan pembersihan yang lebih tepat. Namun, banyak bayi lahir mati yang disembunyikan setelah persalinan, sehingga sulit ditemukan, sehingga pembusukan sudah dimulai, dan menyebabkan tindakan otopsi ini sulit. Kemudian, bagaimana tanda bayi lahir hidup itu biasanya dinilai dari sistem pernafasannya terlebih dahulu. Di mana pada bayi yang pernah bernafas itu ditemukan, dadanya itu sudah mengembang, tulang iganya terlihat lebih mendatar, setelah iganya melebar, paru-paru telah memenuhi rongga dada, tapi parunya tumpul, serta warna paru-paru berubah dari livid, menjadi bercak-bercak pink seperti mozaik. Karena terisinya alveolus dengan udara, maka menyebabkan alveolusnya sudah teralih udara dari pembuluh udara. Kemudian, menentukan lama bayi hidup di luar kandungan. Ini perlu diamati di beberapa usia bayi dan beberapa lama bayi hidup di luar kandungan. Usia bayi ini dapat dihitung dengan mengukur panjang kepala sampai tumit dalam cm, yaitu dengan hukum, dengan HC rule, di mana untuk mengetahui sama bayi hidup di luar kandungan dapat dinilai dari beberapa kondisi juga. Yang pertama kondisi bayi, yaitu jika bayinya itu masih kotor atau sudah dirawat. Kemudian terdapat tidaknya mekonium, kemudian tingkat proses pelepasan tali pusatnya, kemudian juga dinilai dari ikterusnya, ada ikterus atau tidak jika tanpa ikterus, maka dapat ditentukan bahwa di kisaran hari keempat sampai kesepuluh. Kemudian juga bisa dinilai dari isi ususnya. Jika terdapat udara pada usus kecil, di mana terjadi pada satu jam setelah lahir, kalau terdapat udara di duodenum, 6-12 jam pasca lahir. Jika udaranya di usus besar, ini 12-25 jam pasca lahir. Kemudian untuk pemeriksaan luar sendiri, kematian janin itu sendiri terjadi 2-3 hari sebelum kelahiran. Dan akan tampak normal. Namun jika kematian janin telah terjadi berhari-hari sebelum kelahiran janin, biasanya sudah mengalami masrasi, karena efek dekomposisi dini yang dikombinasikan dengan keperan cairan. Biasanya masrasi ini ditandai dengan warna yang merah muda kecoklatan dengan permukaan melepuh dan berlendir seperti jeli disertai dengan persendian yang longgar dan lempeng tengkorak terlepas dari kulit kepalanya. Kemudian juga bisa ditemukan masrasi intrauteria di uterusnya yang merupakan bukti pasti lahir dari mati. Kemudian juga bisa dilihat fernix kaseosa pada kulit, di mana hilangnya fernix kaseosa ini menunjukkan kelangsungan hidup untuk beberapa waktu setelah lahir, karena kemungkinan bayi tersebut telah dimandikan terlebih dahulu. Kemudian pengukuran panjang badan juga dilakukan untuk memperkirakan kematangan bayi, di mana yang diukur adalah berat, panjang badan, pinggir kepala, dan panjang kaki. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan tali pusat dan placenta, di mana pemeriksaan tali pusat dan placenta ini dilihat tanda vital di tali pusat menunjukkan kelangsungan hidup bisa menyapai 24-48 jam. Kemudian panjang tali pusat juga harus diukur jika terdapat sekment placenta untuk mengukur jarak dari vulva ke lantai. Gunanya ini untuk menduga bahwa jika ada kematian di cedera kepala dan bila si ibunya ini membela dirinya bahwa anaknya tersebut jatuh ketika si ibunya melahirkan. Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan pada pangkal tali pusatnya apakah itu terpotong rapi atau tidak beraturan, di mana hal ini menandakan bahwa adanya penolong dalam proses persalinan. Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan mikroskopis pada tali pusat yang dapat membantu untuk menetapkan beberapa lama berikut tersebut bisa bertahan. Kemudian lanjut ke pemeriksaan dalamnya, di mana untuk pemeriksaan dalam pada cel hemisat ini berfokus pada pemeriksaan paru-parunya di mana, nantinya akan bertujuan untuk menentukan bayi ini pernah bernafas atau belum pernah bernafas. Untuk tekstur unrespect lung atau yang masih belum pernah bernafas itu tampak kenyal, tampak area pucat dan krepitan di tepinya, serta cenderung bersudut tajam. Kemudian saat dibedah, warna dan tekstur tampak sama, lembab dan menerupai jeli yang kapuh. Saat ditekan, tidak terdengar adanya krepitasi. Sedangkan pada paru-paru yang sudah pernah bernafas, tepinya akan tampak tumpul, beratnya 1.35 berat badan akibat padatnya vaskularisasi paru. Kemudian didapatkan gambaran mosaik tadi, yaitu terbat bercak merah tidak omogen pada dasar merah tua dan ditemukan adanya krepitasi apabila ditekan. Untuk pemeriksaan paru-paru ini sendiri bisa dilakukan tes hidrostatik untuk menentukan apakah si bayi ini pernah bernafas atau tidak. Tes ini didasarkan pada prinsip yang menyatakan bahwa gravitasi dari paru-paru yang belum berisi udara bervariasi antara 1,04 hingga 1,05, di mana dengan nilai 1,04 hingga 1,05 ini, paru-paru tidak bisa mengapung pada tes hidrostatik ini. Sedangkan pada paru-paru yang berisi udara ini didapatkan nilainya 0,94. Hal ini karena peningkatan volume akibat pengaruh udara yang masuk. Pada pemeriksaan hidrostatik ini, paru-paru yang belum tersi udara akan tenggelam di air, sedangkan paru-paru yang sudah tersi udara akan mengapung di atas air. Selain dari pemeriksaan tes apung paru tadi, pada pemeriksaan mikroskopis paru-paru pada bayi yang belum bernafas didapatkan gambaran struktur dinding alveoli berbentuk kukoid, duktus alveolaris dan alveolus mengembang oleh cairan dengan dinding yang berliku, sedangkan pada bayi yang sudah bernafas didapatkan gambaran berupa struktur dinding alveoli berbentuk epitel gepeng dan alveoli dengan lumayan lebar dinding melengkung, disertai adanya amniotik diapuris dapat ditemukan di lumayannya. Kemudian lanjut, kembahasan selanjutnya yaitu kemungkinan trauma yang terjadi pada bayi, di mana ada beberapa penyebab, yaitu ada pencakikan, pembekapan, penusukan, cedera kepala, dan tenggelam. Untuk pencakikan sendiri menunjukkan ciri-ciri memat dan lecat pada leher korban, di mana korban ini tampak cyanosis, edema, dan ditemukan peteki. Abrasi di leher mungkin juga bisa disebabkan karena oleh usaha ibu yang panik untuk melahirkan dirinya sendiri yang disertai dengan bekas kuku jari di leher bayi. Terkadang juga ditemukan pengikat kain di sekitar leher yang merupakan upaya untuk membantu persalinan sendiri. Kemudian selanjutnya adalah pembekapan atau smothering, di mana pembekapan ini sendiri sudah dibuktikan karena bayi hampir tidak pernah menunjukkan tanda-tanda yang terlihat seperti pada pencegikan. Namun jika force yang diberikan pada pembekapan ini memiliki force yang sangat besar, kemungkinan bisa menimbulkan beberapa tanda di mana terdapat bekas luka di bibir dan wajah sampai ke hidungnya. Biasanya dapat berupa memar intradermal, luka lecet, serta luka di dalam bibir dan mulut. Kemudian yang selanjutnya adalah penusukan atau piercing terkenal sebagai cara pembunuhan bayi yang sering terjadi, di mana menusuk dengan gunting dilakukan pada bagian dada atau leher, selain itu disertai memotong leher dengan pisau. Nah pada gambar ini ditunjukkan pembunuhan pada bayi tampak bernafas sebelum dilakukan penusukan oleh ibunya menggunakan pisau dapur. Kemudian penyebab trauma yang lainnya adalah cedera kepala, di mana cedera kepala ini merupakan penyebab kematian yang paling sering, di mana pelakunya melempar anak ke lantai atau membenturkan kepala korban ke dinding. Nah cedera kepala ini beresiko mengalami cacat neurologi secara permanen dan terjadi kematian. Nah benturan kepala yang teras ini bisa menimbulkan cedera kepala dan akhirnya menimbulkan sindrom bayi terguncang yang dapat berupa incephalopathy, perdaraan subdural, dan perdaraan retina. Kemudian untuk yang selanjutnya, penggelam out drowning, di mana bentuk pembunuhan bayi yang tidak biasa, tetapi lebih sering sebagai cara membuang bayi yang telah meninggal, baik lahir mati, kematian wajar, atau korban cara pembunuhan bayi lainnya. Pelakunya membungkus dengan selimut dan batu bata, kemudian dibuang ke sungai. Karena pada bayi yang tenggelam ini lama daer, biasanya pada kulit tangan kakinya akan menjadi keriput, kemudian ujung jari menjadi berkerut, dan terjadi pengelupasan kulit apabila dilam air yang cukup lama. Kemudian untuk estimation of maturity, di mana penentuan kematangan bayi adalah bagian yang penting dari otopsi, baik sebagai catatan untuk perkiraan usia bayi, juga sebagai persyaratan hukum biurisdiksi yang memerlukan seperti kelangsungan hidup sebelum bayi dinyatakan meninggal. Di mana bisa digunakan HAC rule, di mana untuk memperkirakan kematangan bayi berdasarkan panjang tubuh, di mana ditentukan dari usia dari bayinya itu bila hingga minggu ke-20 atau di bawah 20 minggu itu menggunakan rumus panjang tubuh sama dengan usia kuadrat, sedangkan jika sudah melebihi 20 minggu ini menggunakan rumus panjang tubuh sama dengan 5 kali usia. Namun terdapat variasi yang cukup besar dalam setiap parameter yang diukur, karena jenis kelamin, ras, nutrisi, dan variasi individu itu berbeda-beda. Nah, untuk gambar ini yang 2 bulan ini sesuai dengan rumus HAC rule di mana usia kehamilannya kurang dari 20 minggu, panjang badannya ini adalah kuadratnya 4 cm. Kemudian untuk gambar yang ini sesuai dengan rumus HAC rule di mana 6 bulan ini sudah melewat dari 20 minggu, sehingga berlaku yang hukum 5 kali usia kehamilan sama dengan panjang badan dari bayinya. Kemudian lanjut ke dasar hukum yang mengatur tentang child homicide. Bisa dilihat dari beberapa pasal dari KUHP di mana diatur pada pasal 341 KUHP yang berbunyi seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya. Diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara pengelama 7 tahun. Sedangkan pada pasal 342 KUHP, seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang dientukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya. Diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dipidana penjara paling lama 9 tahun penjara. Kemudian pada pasal 343 KUHP berbunyi kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 KUHP dipandang bagi orang lain yang terserta melakukan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Kemudian pada pasal 305 KUHP berbunyi barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum 7 tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian pada 306 KUHP barang siapa yang menempatkan anak yang umurnya belum 7 tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian pada pasal 307 KUHP pada ayat 1 berbunyi jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 KUHP mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan. Nah, dengan pada ayat 2 berbunyi jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, kemudian dasar hukum yang mengatur yang lainnya adalah terdapat syarat ketat yang sudah diatur dalam pasal 341 dan 342 KUHP di mana ini akan membedakan dengan tindakan kejahatan pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 dan 340. Di mana pada pasal 338 berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Dengan pada pasal 340 KUHP barang siapa dengan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya selama 20 tahun. Kemudian lanjut ke bagian abortus provocatus di mana untuk menurut hukum sendiri aborsi merupakan suatu tindakan menghentikan kehamilan atau mematikan janin sebelum waktu kelahiran tanpa melihat usia kandungan tanpa bersoalkan apakah dengan pengguguran kehamilan tersebut lahir bayi hidup atau mati. Kemudian menurut sedangkan untuk menurut medis sendiri abortus ini merupakan berakhirnya kehamilan sebelum janin mampu hidup yaitu ketika usia kandungan belum mencapai atau kurang dari 20 minggu dan atau berat badan janin kurang dari 500 gram baik secara spontan maupun induksi. untuk klasifikasi abortus sendiri secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu ada abortus spontan dan abortus provokatus dan abortus provokatus sendiri ini dibagi lagi menjadi ada yang medisinalis sama ada yang kriminalis. Mulai dari yang abortus spontan terlebih dahulu di mana untuk abortus spontan ini memiliki definisi abortus yang terjadi secara spontan pada wanita yang sedang hamil dan tidak ada tindakan sengaja yang dilakukan untuk menimbulkan abortus untuk penyebab dari abortus pemotan ini ada berbagai macam diantaranya adalah ada genetik kelainan anatomis kelainan metabolik dan endogrin infeksi imunologi dan penyebab lainnya bisa berupa penyakit jantung hemoglobinopati antifetalatibodis dan lain-lain. Sedangkan untuk abortus provokatus itu sendiri memiliki definisi penghentian atau pengeluaran janin hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya yang mana pengeluaran tersebut yang dimaksud dilakukan dengan sengaja dengan bantuan manusia baik dengan secara mekanik obat-obatan atau cara lain. Nah, juga perlu diputuhi bahwa abortus provokatus medicinalis ini dilakukan oleh dokter atau teranggap kesehatan karena terdapat pertimbangan medis yaitu apabila tidak dilakukan abortus itu sendiri nantinya akan bisa membayakan nyawa dari ibunya. Ada pun beberapa syarat dilakukannya abortus provokatus itu sendiri yang pertama dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang dilakukan yang sesuai dengan pengusaha profesi. Kemudian juga meminta pertimbangan dari tim ahli. dalam hal ini harus ada profesi lain selain tenaga kesehatan yaitu ahli dalam bidang agama, hukum, maupun psikolog. Kemudian penderita dan suami atau keluarga terdekat menentuji tindakan yang akan dilakukan dan ditulis secara tertulis. Kemudian tindakan dilakukan di serana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian prosedurnya tidak dirahasiakan dan terkamedis harus lengkap. Untuk metode yang dilakukan pada provokatus medicinalis ini sendiri terdapat beberapa metode yaitu yang pertama metode medis yaitu dengan melakukan menginduksi dan menstimulasi kontraksi uterus melalui memasukkan katheter ke dalam uterus dan memasukkan cairan seperti hipertonik salin urea dan prostaglandin analog carbopros. Dan itu bisa diberikan pemberian obat-obatan berupa mefepriston yang kemudian diikuti dengan pemberian analog prostaglandin baik gemiprost ataupun mesoprostol yang tujuannya adalah untuk melunakan cervix dan meningkatkan sensitivitas uterus. Kemudian metode yang dilakukan adalah bisa dilakukan tindakan operasi yaitu dengan vakum aspirasi atau saksimicuretej dan histurotomy dan sterectomy. kemudian untuk abortus provokatus kriminalis dimana abortus ini merupakan tindakan mengugurkan kehamilan dengan sengaja atau tidak legal dan tidak ada indikasi medis yang dilakukan oleh pelaku sebagai contohnya adalah abortus yang dilakukan pelaku dengan tujuan melenyapkan jani sebagai akibat hubungan seksual di luar pernikahan. untuk metode pada abortus provokatus kriminalis ini ada berbagai metode yang pertama bisa menggunakan obat dimana obat yang digunakan ada ebolic amenagogus GI tract iritan genital urinary iritan dan obat aborsi lainnya dan selain itu juga bisa dilakukan dengan metode kekerasan dimana kekerasan bisa berupa general dan lokal untuk yang general ini sendiri biasanya dilakukan dilakukan penekanan pada abdomennya dengan berbagai cara contohnya kayak berlutut kemudian memberi pukulan pada bagian perutnya tendangan kemudian pemijatan rahim dan lain-lain sedangkan untuk kekerasan lokal ini sendiri bisa berbagai macam caranya pertama ada metode seringi dimana metode ini dilakukan dengan cara memasukkan cairan ke dalam uterus menggunakan cairan disol formalin asam oksalat dan potasium permakna selain itu juga bisa dilakukan dengan cara searing aspiration dimana metode ini dilakukan dengan cara memasukkan jarum suntik dengan kanula ke dalam cervix kemudian dikembangkan sehingga menyebabkan pecahnya sakus gestasional dan menimbulkan janinnya bisa keluar selain itu juga bisa dilakukan vakum aspirasi dimana hal ini dilakukan dengan cara nge-servix dilebarkan dan tabung yang terpasang akan mengisap janin cara yang lain adalah dengan memecahkan keruban dengan memasukkan alat ke dalam rahim bisa berubah seperti prop, stick, katheter, pensil, jarum racut, dan jepit rambut selain itu juga bisa dilakukan dengan melebarkan cervixnya dengan cara memasukkan benda asing seperti laminaria yang mengakibatkan dilatasi cervix dan iritasi pada mungkosa uterus sehingga menyebabkan pengeluaran dari janin itu sendiri nah kemudian untuk komplikasi yang dapat terjadi pada abortus itu abortus provokatus kriminalis itu sendiri yang pertama adalah septic abortus dimana hal ini disebabkan karena pada abortus provokatus kriminalis ini dilakukan dengan proses yang tidak steril dan sehingga menimbulkan peningkatan resiko terjadinya sepsis nah dan kemungkinan juga didapatkan terdapat luka berikan pada luka yang berdekatan sehingga meningkatkan faktor resiko dari sepsis sendiri kemudian selain itu komplikasi yang dapat terjadi juga berupa emboli cairan ketuban dimana terjadi pada orang yang aktif bekerja amniosintesis dan trauma abdomen dan komplikasi yang dapat terjadi juga dapat berupa kematian karena kemungkinan bisa timbul terjadinya di IC dan deposisi di BIPRIN pada berbagai organ sehingga dapat menyebabkan emboli pada beberapa organ tersebut dan akhirnya pada dan pada akhirnya menyebabkan meninggal kemudian pemeriksaan pada wanita hidup dengan dugaan abortus dimana kita perlu melakukan pemeriksaan persiapan sebelum dilakukan pemeriksaan dimana hal-hal yang perlu disiapkan adalah yang pertama surat permintaan dari instasi terkait kemudian identitas pelaku inform konsen perawat perempuan jika dokter pemeriksa adalah laki-laki dan perlu cerita singkat meliputi waktu tanggal tempat aborsi dan metode yang digunakan kemudian kemudian setelah itu baru dilakukan ke pemeriksaan dimana kita melihat dari pakaiannya terlebih dahulu dimana kita identifikasi apakah terdapat percikan darat ataupun percikan obat kemudian bisa diperiksa dari klinisnya dimana apakah ada gangguan GI tract yang kemungkinan akibat dari efek samping dari obat dan apakah pasien terlihat telah demam disertai menggigil jika pada sepsis dan didapatkan nyeri perut dan takikardi kemudian pada pemeriksaan lokalisnya perlu diperhatikan beberapa poin dimana bisa dilihat ada atau tidaknya cedera yang dapat berupa lecet, mamar ataupun tropekan kemudian juga dilihat kondisi cervix apakah dilatasi dan didapatkan tanda-tanda trauma kemudian juga dilihat tropekan pada jalan airnya yang kemungkinan bisa disebabkan karena penggunaan forcep atau alat lain dan pada diperiksa juga pada lender pada vaginanya kemungkinan bisa ditemukan purulent apabila dalam kasus sepsis dan wongsi uterus masalahnya itu juga bisa dilakukan pemeriksaan lab dimana bisa jadi ditemukan peningkatan hormon HCG hingga 7-10 hari kemudian untuk pemeriksaan pada wanita yang melakukan aborsi dan meninggal itu dilihat dari warna kulitnya yang abnormal misalnya karena clostridium septicum atau jaundis karena penyakit liver kemudian juga dilihat tanda dan durasi kehamilannya seperti adanya pembesaran perut dan peruban payudara kemudian dilihat juga adanya tanda berdiri kehamilan dan tanda keberhasilan aborsi pemeriksaannya ini dapat dilakukan dengan set-bagina untuk pemeriksaan mikrobiologi kemudian juga dilihat dari tanda cidera seperti memar atau lecet pada vulva dan perdaraan dari selain lahir kemudian bila terjadi emboli udara dapat dilakukan pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan CT scan dan MRI ini dilakukan untuk meretiksi emboli yang terjadi pada pembulun udara berikut ini merupakan gambar dimana uterusnya tanpa necrosis akibat aborted provokatus kriminalis pada endometriumnya ini terdapat beberapa hasil konsepsi berwarna kecoklatan berbau dan terdapat perkembang biakan bakteri clostridium perfrigens kemudian pada pemeriksaan post-mortemnya pada pemeriksaan luar jika terjadi perdaraan tubuh akan terlihat pucat kemudian terlihat juga adanya cindera baik secara lokal ataupun general dimana sebagai contohnya pada obat yang dimasukkan melalui injeksi akan terlihat tanda-tanda setelah diinjeksi pada pemeriksaan lokal dilihat apakah terdapat tanda trauma dan kongesti pada labia mayor minor vagina maupun cervixnya kemudian jika terdapat perforasi dari uterus pada saat pembedahan abdomen nanti maka akan ditemukan rongga abdomen akan penuh dengan darah kemudian untuk uterus dan aneksa akan terdapat krepitasi yang kemungkinan disebabkan karena pembunyukan gas pada dinding rahim kemudian pemeriksaan pada rongga uterus akan menunjukkan terdapat produk konsepsi sebagian atau seutuhnya nah kemudian tugas dokter dalam orang dengan dugaan abortus dimana yang pertama itu dokter meminta kepada pasien untuk membuat pernyataan terkait dengan abortus kriminalis jika pasien menolak dokter tidak harus menunjukkan masalah ini tetapi memberitahu kepada polisi kemudian yang kedua dokter harus menjaga semua informasi yang didatakan ketiga dokter harus berkonsultasi dengan koleganya yang keempat jika pasien mati dokter tidak mengeluarkan serifat kematian tapi harus melaporkan ke polisi untuk pembersihan postmortem terlebih dahulu untuk dasar hukum pemberian sanksi terhadap pengguguran kehamilan diatur di KUHP dan juga UU nomor 36 tahun 2009 dimana pada KUHP didapatkan pada pasal 346 yang berbunyi seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau menghentikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan hal itu dihancam hukuman pidana paling lama 4 tahun kemudian pada pasal 347 KUHP ayat 1 barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau menghentikan kehamilan seorang wanita tanpa seizinnya diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun kemudian pada poin kedua jika perbuatan tersebut mendapatkan kematian pada wanita yang bersangkutan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun kemudian selanjutnya pada pasal KUHP 348 di ayat 1 barang siapa dengan sengaja bermaksud menggugurkan atau menghentikan kandungan seorang wanita dengan seizin wanita tersebut diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan kemudian untuk yang kedua apabila tindakan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam hukuman pidana maksimal 7 tahun kemudian pada pasal 349 KUHP berbunyi jika tenaga kesehatan yaitu dokter bidan dan juru obat membantu pelaku melakukan kejahatan pasal 346 347 dan 348 hukuman pidana yang ditentukan dalam pasal tersebut ditempat dengan 1 per 3 dan dapat disabut haknya untuk mendalankan pekerjaan kemudian kemudian hukum terkait dengan UU nomor 36 tahun 2009 sendiri bisa dilihat di pasal 75, 76 dan 77 dimana pada pasal 75 ayat 1 semua orang dilarang melakukan abrosi kemudian di ayat kedua berbunyi lagi larangan tersebut yang dimaksud pada ayat 1 dapat diketualikan jika pertama terdapat indikasi kedaruratan medis baik yang mengancam nyawa wanita tersebut atau janin yang dideteksi sejak awal kehamilan penyakit genetik yang berat atau catat bawaan maupun yang tidak dapat disembuhkan sehingga menyebabkan bayi tersebut hidup dan bertahan di luar kandungan kemudian yang kedua kehamilan yang diakibatkan karena pemerkosaan yang bertambah berdampak pada trauma psikologis bagi wanita korban berkosaan kemudian pada ayat ketiga tindakan yang dimaksud sebagaimana pada ayat kedua hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan sebelum tindakan dan diakhiri dengan konseling setelah tindakan yang dilakukan oleh konsultan konselor yang dimiliki kompetensi dan keunangan kemudian untuk yang ayat keempat berbunyi ketentuan lebih lanjut terkait indikasi dapat dipertimbangkan dari haid pertama haid terakhir kecuali jika terdapat kegawat daruratan medis dan pemerkosaan yang dimaksud sebagaimana pada ayat 2 dan ayat 3 yang diatur dalam peraturan pemerintah selanjutnya pada pasal 76 ini berbunyi abortus provokatus yang dimaksud sebagaimana dalam pasal 75 dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut yang pertama sebelum usia kehamilan 6 minggu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan memiliki kewenangan serta memiliki sertifikat dari kementerian kemudian mendapatkan persetujuan dari wanita hamil yang bersangkutan mendapatkan persetujuan dan izin dari suami kecuali pada korban perkosaan dan penyedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh kementerian kemudian pada pasal 77 berbunyi pemerintah wajib melindungi dan mencegah wanita dari aborsi yang gimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 1 dan ayat 3 yang tidak bermutu tidak aman dan tidak berat menjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan kemudian lanjut ke kesimpulan dari kesimpulan dari referensi saya bahas bisa ditarik beberapa kesimpulan dari pohon yang pertama yaitu pembunuhan anak adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya terhadap bayinya saat melahirkan atau beberapa saat telah melahirkan kemudian untuk pohon yang kedua pembunuhan anak apabila memenuhi dikatakan pembunuhan anak bila memenuhi per kriteria yaitu pelakunya ibu kandung korbannya anak kandung alasannya takut ketahuan telah melahirkan anak kemudian untuk waktunya pada waktu melahirkan atau beberapa saat setelah melahirkan kemudian tes hidrostatik dilakukan guna untuk mengetahui apakah bayi tersebut pernah bernafas atau tidak kemudian hukum di Indonesia mengenai pembunuhan anak diatur dalam pasal 341 dan 342 KUHP kemudian pada abortus ini merupakan tindakan menghentikan atau mematikan janin sebelum waktunya kelahiran tanpa melihat usaha kandungannya abortus diglasifikasikan menjadi abortus spontan dan provokatus dimana provokatus ini dibagi lagi menjadi medicinalis dan kriminalis kemudian pada masing-masing abortus itu memiliki metode yang digunakan untuk mengeluarkan atau mematikan janin dan memiliki resiko yang akan terjadi kemudian pada pemeriksaan forensik pada ibu yang masih hidup ataupun mati sangat membantu pihak untuk menyelesaikan kasus abortus sekian presentasi dari saya mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanya terima kasih